Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Datrando Celestia Sigit Prabowo menghadiri puncak hari ulang tahun ke-72 Humas Polri. Kedatangannya yang didampingi Kepala Divisi Humas Polri, Irchenpol Sandi Nugroho, disambut seluruh pejabat utama Divisi Humas serta jajaran. Kadif Humas menyatakan hari ulang tahun Humas Polri kali ini sungguh luar biasa dan berbeda dari sebelumnya, sebab Kapolri memberikan dua hadiah besar untuk kemajuan Divisi Humas Polri. Hadiah pertama yang diberikan adalah disahkannya Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri tersebut mengintegrasikan seluruh aturan kehumasan dalam satu aturan. Kemudian, hadiah kedua dari Kapolri memberikan dukungan atas pembuatan portal Humas Presisi yang diluncurkan bertepatan dengan acara puncak hari ulang tahun Humas Polri ke-72. Portal Humas Presisi merupakan rumah besar yang mengintegrasikan seluruh layanan aplikasi digital Humas Polri beserta jajaran. Gerjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan, portal Humas Presisi ini diharapkan dapat membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi berbagai komponen. Dengan demikian, diharapkan dapat memunculkan daya cipta, rasa, dan karsa yang akan menjadi kesempurnaan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dari rumah ini juga diharapkan dapat melawan dan meluruskan berbagai informasi yang salah, sebab portal ini menyediakan fakta agar pencegahan segala indikasi perpecahan dapat dimitigasi. Sebelumnya, meski hari ulang tahun Divisi Humas Polri jatuh pada tanggal 30 Oktober, namun rangkaian acara sudah dilakukan sejak awal Oktober 2023. Seperti juga yang dilakukan oleh jajaran kepolisian di Sulawesi Selatan, yaitu melakukan bakti sosial donor darah pada Senin 2 Oktober. Membagikan air bersih di sejumlah lokasi terdampak krisis air di Kota Makassar 4 Oktober, kegiatan penghijauan berupa penanaman pohon dan menembarkan bibit ikan dilaksanakan pada 13 Oktober, dan sejumlah rangkaian kegiatan lainnya dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Humas Polri ke-72.